oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan hambuduan tv motoplog sukabumi oke sobat saat ini saya berada di jalan raya surade tepatnya di cibarehong ya dan kalau kesana ke arah jampang kulon nah saya ini ke arah surade nah di depan ini ada sebuah pom bensin eh namanya pom bensin cibarehong ya sobat ya saya akan mengajak sobat-sobat semua untuk jalan-jalan menuju ataupun perlihatkan rute yang mengarah ke museum megalodon ya yaitu museum bersejarah nah ini adalah sentra IKM opaketan ya surade jadi saya akan mengunjungi sebuah museum yang sangat bersejarah yaitu dimana asal-usul surade sebelum ada apa namanya sebelum ada perkampungan ataupun yang namanya seperti saat ini ya dulunya memang menurut sejarah ini adalah kawasan laut lepas ya sobat ya dan buktinya ditemukannya posil-posil ikan terbesar yaitu hiu ya ikan hiu megalodon nah disana nanti akan ada banyak sekali cerita-ceritanya ini ke Tegabulet ya Cikaso, Curug Cikaso saya akan terus aja ini menuju ke arah surade dimana nanti saya akan belok ke kiri ya nanti ada belokan yang akan mengarah ke kawasan museum megalodon ataupun tempat-tempat lainnya yang berada di surade ya jampang surade oke sobat semoga sehat selalu tetap semangat dalam beraktifitas dalam berkarya meskipun ini dua hari lebaran akan saya coba untuk jalan-jalannya sobat ya seperti apa suasana tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi wilayah selatan nah itu banyak sekali ya pantai-pantai yang sudah terkenal di kawasan ini nanti akan saya kunjungi satu persatu langkah pertama saya akan mengunjungi sebuah museum dimana museum itu sangat terkenal sekali ya karena ini adalah sejarah yang mungkin bisa diketahui ataupun bisa di apa namanya ditelusuri lah tentang apa yang terjadi sebelum ada kawasan surade seperti ini oke gas ini sudah masuk ke jalan Cipendai masuk ke jalan Cipendai suasananya sangat sah sobat ya ini tadi dari jarut utama itu lewat Cibarehong lewat simpangan ke Curug Cikaso Tegabulet ataupun ke Canjur jadi ada simpangan ke kiri dan ini pun akan tembus ke pantai Minajaya juga akan tembus ke kawasan-kawasan lainnya oke sobat luar biasa suasananya masih adem ya padahal sejujurnya ini kawasan ini kalau sudah siang ini panas banget tapi kebetulan saya jalannya pagi-pagi karena mengambil rute ataupun kawasan pelosoknya nanti juga akan saya coba ubok-ubok kawasan pajampangan ya sobat jangan bosan-bosan pokoknya sebuah informasi tentang sebuah perjalanan yang ada di kawasan pajampangan begitu sobat kira-kira ini masih banyak persawahan kalau disini dulu saya sekitar tahun berapa ya tahun 95 kalau gak salah ini jalan belum sebagus ini sobat jalan belum sebagus ini kalau sekarang sudah oke banget karena dulu juga memang saya orangnya sudah biasa eh apa namanya sudah biasa aprak-aprakan begitu ya dari dulu jadi sudah tidak asing lagi kalau sudah masuk ke kawasan-kawasan pelosok ya setidaknya saya akan mengingat oh dulu saya pernah kesini begitu lalu pernah keliling juga kesini sebelum jalan ini bagus seperti sekarang selamat datang di desa model dan kampung KB badak putih nah ini adalah kampung KB desa badak putih ya nah ini sudah masuk kawasan badak putih begitu sobat ya setelah saya tadi baca-baca di Gapura di Gapura mungkin ada sobat-sobat saya yang kebetulan orang sini penonton setia ataupun subscriber numpang lewat saya dari Sukabumi sengaja untuk mencoba eksplor tentang kawasan-kawasan yang berada di Surade pajampangan wilayah selatan Sukabumi pokoknya asik sobat kalau sudah liburan ke kawasan ini banyak sekali tempat-tempat alternatif yang bisa dikunjungi untuk berwisata pantai aja disini itu ada beberapa pantai tempat persinggahan ada Cicaladi Karangbolong ada Minajaya terus ada Amanda Ratu ada juga Pantai Pandan ada yang baru ini yaitu Karang Panganten ada Ujung Genteng Cibuaya Panggung Bahan dan masih banyak yang lainnya ada Karanggantung juga cuma kalau ke Karanggantung rutenya harus menelusuri perkebunan jadi dulu pernah saya sekali waktu awal-awal masuk ke arah situ jalannya sangat ini ya tidak ada jalur rute yang jelas begitu karena jalannya ada di tengah-tengah perkebunan begitu tapi bagus jalannya tanah kalau musim seperti sekarang panas itu gak bahkan apa-apa ya tapi kalau musim hujan jangan harap motor-motor pendek itu bisa melaju dengan mulus karena itu tadi yang namanya jalan tanah tanahnya tanah lihat jadi mengglosor begitu jadi kalau di rem saja ya sudah pokoknya kalau di rem langsung ngagi celak begitu sobat tapi ini memang sudah ada di musim panas tidak ada hujan kemungkinan bisa saja untuk mencoba sobat-sobat nanti ke Karanggantung silahkan nanti rutenya bisa melalui Minajaya bisa juga melalui pangkalan udara angkatan laut nah disini ada petunjuk 400 meter kalau lurus pantai Minajaya Karangbolong geosid museum megalodon 400 meter jadi akan saya coba 400 meter nanti akan apa namanya mampir ya 400 meter saya salah mungkin salah apakah sudah mungkin terlewat yang tadi mungkin museum megalodon itu kalau kesini kayaknya tadi di rute tadi ada petunjuk rute tadi itu ada papan petunjuk ya jadi saya lupa saya langsung gas aja padahal harusnya mungkin masuk disana ya nanti ya saya akan balik lagi ke arah belakang sobat mohon maaf mungkinkah tempat ini yang dimaksud jalan yang menuju ke kawasan museum megalodon karena map saya mati ini jaringan disini memang agak kurang bagus ini ada petunjuk ada gua gunung sungging ada juga museum megalodon nah jadi jalannya cukup bagus sobat kawasan ataupun jalan yang akan menuju tempat wisata bersejarah yaitu ikan purba hiu megalodon ini suasananya asik juga sobat keren masih banyak persawahan dan jalannya mantap kalau lihat saya di apa namanya sebelum kesini saya akan lihat-lihat dulu di media lain jalannya rusak tapi sekarang sudah mantap jalur yang akan menuju kawasan wisata museum goa gunung sungging dan museum megalodon desa gunung sungging ya masyarakat masuknya ini kawasan desa gunung sungging ini ada lapangan dan entahlah dimana nanti museumnya kita lihat-lihat saja dulu ya jalannya cukup enak untuk dilalui nah disini ada belokan yang ke kanan ikuti saja terus wisata gua gunung sungging yang lurus mungkin nah ini saya akan mengikuti jalan yang bagus luar biasa jalannya karena memang ini jalur ke tempat wisata yang sangat bersejarah sekali ya asal-usul kawasan surade kawasan pajampangan sebelum adanya pemukiman pemukiman yang seperti saat ini ikan mas ikan nila luar biasa ya sobat ya ini wajar saja kalau dulunya itu ini kawasan sebuah kawasan termasuk laut lepas ya karena dilihat dari apa namanya kawasannya saja sudah banyak ke gunung-gunung kecil seperti itu pokoknya rutenya asik rute asik menuju kawasan situs bersejarah yaitu museum megalodon nah gunung sungging ginding bende kabuyutan nah luar biasa ini sobat ini ada sebuah monumen disini ya gunung sungging ginding keramat bendek kabuyutan luar biasa ini saya akan coba ya ini astana gede gunung sungging saya akan coba kesini luar biasa jalannya ini adalah astana gede ya ini astana mungkin juga kuburian yang sangat bersejarah ya akan banyak sekali tempat-tempat yang pastinya pemakaman pemakaman para tokoh-tokoh yang berada di kawasan pajampangan luar biasa ini jalannya ini sobat keren gak tau nih tembusnya nanti kemana mudah-mudahan jalan ini tembusnya akan mengarah ke kawasan Surade saya baru pertama kali ya masuk ke kawasan ini kawasannya adem kawasan emang masih banyak kebon-kebon bambu seperti ini ya sobat hati-hati rawan longsor nah ini ada turunan tapi turunan tidak khawatir ya karena emang ini jalan sangat bagus sekali asfalnya dan lebarnya juga cukup memadai ya sobat ini museumnya dimana ya sobat belum ketemu ya sobat akan saya coba telusuri saja pokoknya ini sampai kemana nanti jalan ini mentoknya cari pengetahuan tentang jalur-jalur yang belum saya kunjungi ya sobat keren pokoknya wah dan yang tadi juga jalan yang kebawah sepertinya mantap juga kalau ditelusuri nah ini ternyata ini jalan jalan cisaat SDC saat 2 keren ya sobat saya akan tanya dulu Pak Punton Patumaros Upami Megalodon paling mana bukan ini tempat wisata museum 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 nggak tahu ya bukan orang sini ya oke siapa ya 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 oke begitu sobat sepertinya saya akan berlanjut memperlanjut perjalanan saya tanya mungkin itu bukan orang sini ya bukan orang asli sini jadi tidak tahu mungkin saya kesasar ataupun bagaimana nggak apa-apa yang penting saya sudah mampu menelusuri kawasan jalur ini ya sobat jadi ya beginilah yang namanya juga saya nggak pakai map ya map saya mati tadinya saya pakai map pakai map mungkin ini jaringan disini itu kurang bagus ya akhirnya saya tidak menemukan jalur yang saya inginkan tersesat aduh mantap lah pokoknya begitu lah sobat yang namanya juga belum tahu kemana arah ya akhirnya ya seperti ini tapi mudah-mudahan ada apa namanya nanti depan ada tempat-tempat yang lain ya waduh luar biasa ini kawasan pajampangan ternyata menyimpan banyak keindahan bukan saja persawahan laut perkebunan tapi juga jalannya ini wih keren bidan murni ada bidan juga disini nah ini kayaknya kembali lagi ke jalur yang akan mengarah dimana saya tadi masuk mantap mantap pokoknya saya harus kembali lagi nanti setelah tersesat saya akan coba untuk mencari jalur yang sebetulnya begitu keren lah pokoknya saya keliling-keliling saja di kawasan pajampangan nah ini saya masuk ke sini ada kolam ada sawung-sawung ada sawah yang lagi panen mantap sobat dibikin happy saja karena jalannya sangat bagus sangat oke jadi saya tidak mengapa saya akan ikuti saja sampai kemana ini jalan tembusnya rute menuju kawasan museum megalodon akhirnya tersesat ya begitulah ini malah tadi ketemu dengan apa monumen ya goong ya bendek gunung sungging itu salah satu siri ataupun tempat yang ada ceritanya pokoknya begitulah kita ikuti saja ini jalan ini kemana ini tadi saya sudah masuk ke apa namanya arah megalodon niatnya tapi enggak tahu rutenya kemana ini mapnya mati sobat sinyalnya ataukah kotaknya yang tidak tahu mati sendiri tidak memberikan arah yang tepat kalau nanya-nanya juga kan ya baik kan ada map tapi enggak apa-apalah nanti saya akan kembali kalau sekarang saya tidak menemukannya nanti saya akan kembali lagi sobat ke lokasi dimana saya inginkan ya begitu nanti ini kemana tembusnya aduh ampun gusti ayah-ayah banyak nah ternyata kita ditemukan lagi ke jalan ini sobat nih woy saya masuk ke sini sobat entahlah masa saya harus masuk lagi ini sudah jalan utama dimana saya tadi masuk ya menuju museum megalodon dan tidak ketemu sampai sekarang ini jadi itulah eh namanya juga baru pertama kali mohon maaf ya ketika belum ketemu nanti akan saya coba lagi Cipendai ini SDN 1 Cipendai ini jalan jalan ke Cipendai lagi nih nantinya akan tembus di kawasan Minajaya jadi hanya muter saja tadi ya jadi museum megalodonnya tidak ketemu SMP Negeri 2 Surade nah jadi saya sekarang sudah mau sampai ke jalur utama mungkin yaitu kawasan jalur Surade Ujung Genteng gak apa-apa lah yang penting saya sudah coba masuk ke jalur yang akan mengarah Goa Gunung Sungging dan juga museum megalodon tapi museum megalodonnya gak tahu di sebelah mana tadi ya karena saya gak sempat ketemu jadi mati ini apa mapnya nanti saya akan coba lagi untuk di season selanjutnya karena kalau saya balik lagi ke sana muter-muter lagi ya itu-itu saja akan saya coba untuk mengunjungi tempat lain dulu sebelum saya menemukan apa namanya museum megalodon yang tadi dicari tersesat karena map ya cari museum megalodon akhirnya tersesat kelewat begitulah kira-kira sobatku semua terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sudah diajak tersesat karena tidak sengaja saya salah apa namanya rute atau bagaimana tapi entahlah nanti saya akan ulangi lagi dan saya sudah sampai di pertigaan yang dimana ini arah kalau ke sebelah kiri saya bisa menuju ke kawasan pantai cicaladi ataupun karangbolong kalau ke kanan nanti saya akan diarahkan ke surade ataupun pantai minajaya seperti itu kira-kira sobat ya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh